selamat menikmati kita masih akan membahas Red Bull Rookies Cup 2024 sesi pretest 2 hari sudah dijalani semua pembalap termasuk Veda Ega Pratama dengan hasil yang dirahasiakan oleh pihak Red Bull Rookies selalu ada fakta menarik dari kompetisi ini tapi sebelumnya mari kita bahas kemungkinan Veda akan pulang terlebih dahulu ke tanah air dan tidak menutup kemungkinan Veda akan turun di ARRC yang akan digelar di Suhai Cina pada tanggal 19 sampai 21 April mendatang pertanyaannya apakah Veda Pratama akan diturunkan di Asia Road Racing Championship Suhai Cina atau diberikan kesempatan untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk menghadapi debutnya di ajang Red Bull Rookies Cup bagaimana menurut kalian? apakah Veda akan gas ARRC atau mempersiapkan diri di ajang Red Bull Rookies Cup? silahkan tulis di kolom komentar teman-teman oke kita lanjut ulas fakta Red Bull Rookies Cup 2024 3 pebalap berlabel juara mungkin fakta ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya hanya saja jarang sekali yang membahas fakta yang satu ini jadi di Red Bull Rookies Cup pastinya diisi para juara di kompetisi sebelumnya tahun ini ada 3 juara tahun 2023 yang akan menjalani debut yakni juara British Talent Cup yakni Evan Belfort lalu ada nama Rooko Kaspar juara Northern terlengkap atau juara Eropa terlengkap bagian utara dan Veda Pratama yang juara Idymejo Asia terlengkap 2023 jadi begini teman-teman kenapa saya bahas ini? agar kita semua tetap realistis tidak mudah membuli dan sebagainya saya bisa pastikan bahwa Veda berlatih cukup keras untuk mempersiapkan hal ini akan tetapi dibalik kerasnya latihan Veda Pratama ternyata ada 2 debutan lain dengan label juara musim 2023 sama halnya seperti Veda Pratama tentu itu bukanlah hal yang mudah jadi bisa dibilang kompetisi ini ada banyak pembalap label juara teman-teman termasuk Hakim Danis juara Asia terlengkap 2022 dan juara Eropa terlengkap bukan berarti Veda Pratama akan takut dengan fakta-fakta tadi tapi saya buat video ini agar kita sebagai penonton fans ataupun siapapun tetap support namun juga tetap realistis minimal di musim pertama kalau sudah musim kedua atau ketiga tentu sudah ada data dan Veda Pratama tentu sudah terbiasa dengan gaya pertarungan pembalap Eropa dan di musim kedua atau ketiga bolehlah kita berbicara soal prestasi oke jadi harap sabar teman-teman saya takutnya kalau tidak sesuai ekspektasi lalu mulai nih ada yang komentar-komentar tidak sopan tapi semoga saja tidak karena video ini sengaja saya buat untuk memberi edukasi buat yang tidak sabaran agar bisa berpikir realistis kalau menurut Coach Momon atau ayahnya Veda Pratama di musim pertama ini masuk 13 besar saja sudah progres yang sangat baik barulah di musim berikutnya mulai improve dari data musim ini kembali ke fakta berikutnya 3 Tahun Bertahan tahun ini pula tercatat ada pembalap yang sudah 3 musim bertahan yakni Maximo Guile Spanyol Rico Salmela Finlandia dan Ruth Smudli Afrika Selatan dengan 8 pembalap lainnya masuk tahun kedua jadi pertarungan pasti akan sangat ketat semoga Veda Pratama mampu memberikan perlawanan setidaknya jadi kuda hitam yang diberhitungkan kita tunggu saja teman-teman fakta tadi adalah fakta di atas kertas kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lintasan mulai optimis namun harus realistis video selanjutnya kita akan bahas untuk komparasi rating position teman-teman karena sepertinya ada perbedaan antara Honda NSF dengan KTM RC250 jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info terupdate dari kami akhir kata momen racing pamit sampai jumpa di video berikutnya salam gaspol selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton